Halo semuanya, saya Isan. Di video kali ini kita akan lihat bagaimana cara mengubah recent apps menjadi tampilan yang berbeda-beda. Kalau di One UI 2.0 dan 2.1, tampilan recent apps-nya akan tampil seperti ini. Di video kali ini kita akan berusaha merubah tampilan recent apps ini menjadi tampilan yang berbeda-beda sesuai dengan selera masing-masing. Ada berbagai tampilan recent apps yang bisa kalian ubah dengan cara ini. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat bagaimana cara mengubahnya. Untuk pertama-tama kalian harus download dulu aplikasi GoodLock. Kalau kalian belum tahu caranya, kalian bisa cek di video kita sebelumnya di link di sudut kanan atas ini. Atau nanti linknya juga akan ada di deskripsi video ini. Setelah sukses menginstall aplikasi GoodLock melalui cara di video tersebut, sekarang kalian bisa langsung buka aplikasinya. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan aplikasi NiceLock. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengubah tampilan recent apps ini, kalian pilih yang Task Changer. Kalau kalian belum download modul Task Changer-nya tinggal download dulu. Dan setelah download, kalian langsung masuk ke NiceLock dan pilih Task Changer. Di dalam modul Task Changer ini tinggal kita aktifkan saja di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya akan tampil berbagai macam layout yang bisa kalian pilih. Di sini kita akan coba satu persatu layout-nya dan melihat setting-setting apa saja yang ada di bagian layout-nya. Kita coba dulu dari bagian paling atas. Ini adalah tampilan untuk tema yang stack yang pertama. Untuk yang bagian atas ini ada beberapa option di bagian bawahnya. Dan untuk setting-nya di bagian atas ada Mini Mode. Yang Mini Mode ini adalah untuk mengubah tampilannya menjadi lebih kecil. Kalau sebelumnya tampilannya seperti ini hampir memenuhi seluruh bagian layar. Kalau setelah mengaktifkan Mini Mode, tampilannya hanya setengah layar saja. Hanya di bagian bawah. Jadi ada beberapa layout yang memang hadir dengan setting Mini Mode. Dan ada juga yang memang tidak muncul. Kemudian di bagian bawahnya ada Blur Background Effect. Blur Background Effect ini fungsinya supaya background-nya terlihat blur seperti ini. Dan kalau option ini kita matikan, tampilannya akan seperti ini. Background bagian belakangnya akan langsung muncul tanpa efek blur. Di sini kita aktifkan saja efek blur. Kemudian di bagian bawah ada Center the Currently Running App. Kalau yang ini kita aktifkan, aplikasinya hanya berada di aplikasi yang sedang terbuka. Dan kalau di non-aktifkan, aplikasinya akan berada di aplikasi yang sebelumnya. Di sini adalah aplikasi Nice Lock. Kemudian option di bagian bawahnya ada Gesture Cube Effect. Gesture Cube Effect ini akan menampilkan gesture seperti ini saat kita swipe up. Jadi saat swipe up akan ada icon seperti ini. Kalau kalian ingin iconnya muncul, bisa aktifkan. Dan kalau kalian ingin iconnya tidak muncul, bisa langsung di non-aktifkan saja di bagian ini. Kemudian yang terakhir adalah Switch to Previous App with Gesture. Kalau fitur yang bawah ini diaktifkan, kalian bisa langsung swipe di bagian bawah untuk pindah ke aplikasi sebelumnya. Dan kalau di non-aktifkan, kalian tidak bisa swipe ke aplikasi sebelumnya seperti ini. Tentunya kalian harus memunculkan Gesture Hints untuk mengaktifkan fitur ini. Kemudian untuk layout yang kedua ada Layout List. Untuk layout list tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk layout yang list. Untuk layout yang list ini hanya ada 3 setting, Blur Background Effect, Gesture Cube Effect, dan Switch to Previous App with Gesture. Ini adalah setting yang sama dengan yang tadi. Jadi kalian bisa sesuaikan saja sesuai dengan penggunaan dan selera masing-masing. Kemudian untuk layout yang ketiga ada Grid. Untuk yang Layout Grid akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan untuk layout yang Grid. Untuk yang Layout Grid juga tidak banyak settingan seperti tadi. Hanya ada 3 settingan yang basic saja. Kemudian kita lihat untuk selanjutnya ada Carousel. Dan untuk layout Carousel ini ada Scroll Effect. Ada macam-macam Scroll Effect yang bisa kalian coba. Di sini ada Cube In yang defaultnya dan ada Cube Out. Untuk Cube Out akan tampil seperti ini. Kemudian kita coba yang Efek Linear. Untuk yang Linear akan tampil seperti ini. Kemudian selanjutnya yang Scale akan tampil seperti ini. Ini yang Scale. Perbedaannya memang tidak terlalu signifikan tapi kalau kalian lihat secara detail akan terlihat perbedaannya. Kemudian untuk Efek yang Rotation Up akan tampil seperti ini. Ini adalah Efek untuk yang Rotation Up. Kemudian yang terakhir ada Rotation Down. Kalau Rotation Down akan tampil seperti ini. Dan itulah dia Scroll Effect yang ada di Layout Carousel. Yang ini settingannya sama seperti yang awal tadi yang Mini Mode menjadi lebih kecil. Seperti ini. Jadi tampilannya hanya berada di bagian bawah layar saja. Dan kalau Mini Mode-nya kita tidak aktifkan akan tampil penuh seperti ini. Kemudian kita lanjut ke Layout yang selanjutnya ada Slimlist. Slimlist ini settingnya juga hanya ada 3 saja. Dan untuk tampilannya akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan untuk Slimlist. Kalau kalian ingin akses cepat tanpa melihat display dari aplikasinya mungkin ini adalah pilihan yang cukup cocok. Kemudian yang terakhir kita lihat ada Layout Vertical Stack. Untuk settingannya juga hanya ada beberapa settingan basic saja. Tidak ada settingan tambahan lain. Dan untuk tampilannya yang Layout akan seperti ini. Dan itulah dia cara mengubah desain recent apps menjadi tampilan yang berbeda-beda. Kalian bisa pilih-pilih sendiri Layout yang kalian sukai di modul Task Changer ini. Ada berbagai macam setting dan tinggal pilih saja sesuai dengan selera masing-masing. Dan itulah dia tips untuk mengubah tampilan recent apps menjadi tampilan yang lebih menarik dan berbeda. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like dan juga subscribe serta aktifkan bell icon notifikasinya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa tanya langsung di grup telegram kita di link deskripsi video ini. Atau kalian bisa juga DM langsung ke Instagram at Santertainment. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax